Bapak ada di dalam Yesus Tidak peduli Bapak ada di dalam Yesus Yesus ada di dalam Bapak Tetapi ada perbedaan itu Sebabnya Yesus bisa bicara kepada Bapak Yang bilang berbeda siapa? Yesus gak pernah bilang aku berbeda dengan Bapak Aku adalah Bapak Kamu melihat aku, kamu melihat Bapak Lalu kenapa dia bicara kepada Bapak? Waktu dia bicara kepada Bapak, dia bicara kepada siapa? Waktu dia berdoa, berdoa Bapak yang ada di dalamnya Dia bicara sendiri begitu ya? Bicara sendiri seperti orang gila Emang salah Nah inilah, inilah anda Anda coba bicara sendiri-sendiri disana Kalau gak disebut gila Assalamualaikum Wr Wb Selamat siang teman-teman Jumpa kembali di Al-Ayubi Channel Kalau mereka-mereka bertanya kepada umat Islam Bahkan umat Islam yang paling awam sekalipun Kalau ditanya seputar Tuhannya Siapakah Tuhannya umat Islam? Maka Muslim yang paling awam sekalipun akan menjawab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah yang tiada duanya Allah yang tiada tiganya Kalau mereka bertanya Beda halnya Beda halnya kalau misalnya kita bertanya kepada mereka teman-teman Ya Siapakah Tuhannya Pendeta Muriwalian Tomatalu? Atau siapakah Tuhannya Joseph Paul Zhang? Atau seputar konsep ketuhanan mereka? Saya yakin jawabannya pasti berbeda-beda Saudara-saudariku Ini ada debat yang menarik Cukup lama ya Video ini cukup lama Cuman sangat menarik untuk kita simak ya Saudara-saudariku Debat antara M.Y.M. versus Paul Zhang Apalagi Kalau bukan perdebatan seputar konsep ketuhanan itu sendiri Tentunya berbeda teman-teman M.Y.M. beda Paul Zhang juga berbeda Dan video ini teman-teman Ya mungkin video ini Yang membuat generasi milenial mereka itu Berlomba-lomba untuk masuk Islam Hampir setiap hari Ada yang mau Allah Kita simak videonya Saudara-saudariku Bapak gak mau bicara itu pun Saya nanya Bapak Bapak harus jawab Ketika firman itu menjadi setiap Yaitu Yesus Kristus Yesus Kristus waktu di Yerusalem Apakah di waktu yang sama Ia ada di Samaria Itu kemanusiaannya yang Anda bicara Bukan kealahan Tadi kan saya sudah bilang bolak-balik Bapak bilang Bapak gimana sih Kealahan Yesus itu berada di mana-mana Kealahan Yesus berada di mana-mana Kan tadi saya bilang Bapak-bapak di dalamku lebih besar dari aku Terus salahnya di mana Statement Yesus itu salahnya di mana Yesus di sana berbeda dengan Bapak Yesus bukan Bapak Keliru Anda Salah Anda Yesus bukan Bapak Lawang Yesus Yaudah 10 ayat 30 Jelas berkata Aku dan Bapak satu Kok bukan Bapak bagaimana Bapak ini Satu Satu unity Bukan satu-satu itu Satu kesetuan Yaudah 14 ayat 9 Kamu melihat aku sama dengan melihat Bapak Mau dibantah apa lagi Iya betul Karena Bapak Sepenuh-penuhnya berada dalam Yesus Dan Yesus Sang Logos itu berada dalam Bapak secara penuh Dan memang Jadi dia melihat Yesus melihat Bapak dong Apa? Melihat Yesus melihat Bapak Iya karena Bapak ada di dalam Yesus Begitu Tetapi Tetapi Yesus bukan Bapak Oh berarti bilang Yesus bukan Bapak Ya Yesus bukan Bapak Pribadinya berbeda Orang jelas Yaudah 14 ayat 9 Itu sebabnya Itu sebabnya logis Itu sebabnya logis Ketika Yesus berdoa Ya Dia berdoa kepada Bapak Pribadi yang lain Ketika dia berkata Bapak mengutus aku Maka logis Karena Bapak adalah pribadi yang berbeda Kalau dalam konteks anda ini Kalau Bapak Berarti Waktu Yesus berdoa Bapak itu berdiri di hadapan Yesus Begitu Bagaimana? Waktu Yesus berdoa Bapak itu ada di mana? Mahadir Anda tanya Tidak relevan pertanyaan anda Loh relevan sekali Yesus menghadap kemana Waktu berdoa kepada Bapak Yesus menghadap kemana Yesus itu Yesus itu menghadap kemana Di dalam kemanusiannya Dengar dulu Di dalam kemanusiannya Yesus berdoa Tetapi Alkitab tidak bicara Menghadap kemana Anda yang Mencari-cari Sesuatu yang tidak penting Saya kan mau nanya Boleh-boleh saja Saya kan Saya nanya Orang kok mau nanya Tidak boleh Bapak Bapak gimana Atau pertanyaan saya Suka-suka saya Saya mau nanya Yesus laki-laki Atap perempuan Kan suka-suka saya Jawaban saya Alkitab tidak catat Nah itu Lebih bagus Jadi Yesus tidak mencatat Alkitab tidak mencatat Bahwa Bapak itu ada di mana Sebab Bapak itu ada Di dalam Yesus Alkitab mencatat Jadi salah Bapak Kalau bilang Alkitab mencatat Yang saya bicara ini Dengar dulu Komunikasinya Bagaimana Yesus bisa berkata Aku diutus oleh Bapak Lalu dia berdoa kepada Bapak Bagaimana bisa komunikasi Kalau Bapak itu adalah Yesus Itu nonsense Itu nonsense Karena Karena Bapak berpikirnya Tiga dimensi Harus ada objek Dan satu subjek Yang berpisah Sedangkan Yesus dan Bapak adalah satu Alkitab Kalau yang bicara Ini mulai ngarang Anda Alkitab yang bicara Yesus bicara kepada Bapak Bukan tiga dimensi Alkitab yang bicara ini Alkitab coba Emang ada tulisannya Ada tulisannya Bahwa disitu Bahwa Yesus tiga dimensi Bapak tiga dimensi Disini dikatakan Yesus Bicara kepada Bapak Yesus bicara kepada Bapak Terus kalau bicara ke Bapak Itu harus tiga dimensi Loh Bukan begitu Kalau Yesus bicara kepada Bapak Berarti Bapak berbeda Dengan Yesus pribadinya Kan Bapak ada di dalam Yesus Loh Tidak peduli Bapak ada di dalam Yesus Yesus adalah di dalam Bapak Tetapi Ada perbedaan itu Sebabnya Yesus bisa bicara kepada Bapak Yang bilang berbeda siapa Yesus gak pernah bilang Aku berbeda dengan Bapak Enggak ada Aku adalah Bapak Satu Kamu melihat aku Sama melihat Bapak Lalu kenapa dia bicara kepada Bapak Yesus adalah wujud dari Allah yang Waktu dia bicara kepada Bapak Dia bicara kepada siapa Waktu dia berdoa Bapak yang ada di dalamnya Dia bicara sendiri begitu ya Bicara sendiri seperti orang gila Emang salah Emang salah Nah inilah Inilah Anda Anda coba bicara sendiri-sendiri disana Kalau tidak disebut gila Yang satu ngotot Yang satunya juga ngotot Kalau Yesus itu berbicara sendiri Seperti orang gila Kata pendeta Muriwalian Tomatalu Pendeta Muriwalian Tomatalu ini Meyakini bahwa Yesus itu Berdoa kepada Bapak Ya ini pribadi yang lain Sementara Menurut Joseph Paul Zhang Yesus itu Berdoa Kepada Bapak Yang ada di dalam Diri Yesus itu sendiri Saya paling demen Kalau nonton yang beginian Teman-teman Yang tentunya Mungkin Video-video seperti ini Bisa membuat jemaat mereka Itu tambah pusing Dan Pada akhirnya apa teman-teman Kita bisa lihat di Muallaf Center Yogyakarta Dan yayasan-yayasan Muallaf yang lainnya Hampir setiap hari Ada yang masuk Islam Hampir setiap hari Ada yang Muallaf Dan rata-rata dari Kristen ya Kalau tidak dari Kristen Dari Katolik Dari agama-agama yang lain itu Ya sedikit lah Gitu ya Anda itu kalau mau bicara Butuh teman bicara Anda tidak bisa debat Anda sekarang ini Tidak bisa debat Bukannya Yesus disebut gila juga Pak Sama Sama Keluarga disebut gila juga Jadi gini Bapak tidak tahu Ayatnya Yesus disebut gila Sama keluarganya Ada banyak hal ya Ada banyak hal yang kacau balau Dari tadi Yang saya bongkar dari awal Sampai akhir Sampai sekarang ini Enggak Kalau saya semua Semua petangnya Bapak Saya balas dengan Alkitab Semua Bapak yang muter-muter Bapak gak bisa jawab Alkitab yang Anda tafsirkan Dengan kacau balau Alkitab yang Anda tafsirkan Dengan kacau balau Jelas disini Yesus bicara kepada Bapak Ketika Yesus dibaptis Bapaknya dimana Dari tadi kan saya tanya Bapaknya dimana Bapak bilang Bapak tidak tertulis di Alkitab Bapak yang kehatin Bapak yang kehatin Allah yang mahadir Yang tidak kelihatan Dia berada Bapaknya ada di Kan Yesus bilang Bapak tadi Bapak bilang Bapaknya ada dimana Bapak bilang Di Alkitab gak ada Ditulis Tapi saya jelaskan kepada Pak Alkitab menulis Bapak itu ada di dalam Yesus Berkali-kali Yesus berkata Anda fitnah ini Lebih dari tiga kali Yesus berkata Anda fitnah ini Anda fitnah Anda fitnah Anda fitnah Anda ini sudah tipu ini Dengar baik-baik ya Saya tidak berkata tadi Masalah Yesus ada dalam Bapak Anda yang Anda tanya tadi apa sih Yesus itu berdoa bagaimana caranya Itu yang saya jawab Alkitab tidak jatuh Bukan bagaimana Sayang-sayang hanya Anda tidak Tidak Anda mulai tipu ini Nah Anda tipu Tidak Anda tipu Anda tipu Anda tipu Saya tadi berkata Itu ada di Youtube Kita kan bisa diulang Pak Anda tipu Anda tipu Anda tipu Jadi gini loh Anda tadi tanya kepada saya Anda diulang bisa diplay Pak Tidak Anda tadi tanya kepada saya Bagaimana cara Yesus berdoa Stop Saya stop ya Ini dia teman-teman Mencuplikan video Perdebatan Seputar Yesus dan Bapak Antara Joseph Paul Zhang Versus pendeta Muriwali Yanto Matalu Yang mirip-mirip Pemahaman Islam itu Yang unitarian teman-teman ya Bedanya kalau yang unitarian Ini kan Tidak beriman Kepada Nabi Muhammad Yang unitarian itu Mengaku bahwa Tuhan itu Hanya satu Yakni Allah Yesus Adalah Utusan Itu pemahaman Daripada Yang Unitarian Yesus itu adalah Utusan Allah itu Yang Mengutus Yesus Ya Kalau yang Pendeta Muriwali Yanto Matalu ini Tritunggal Teman-teman Ya Tiga pribadi Satu Hakikat Ya Bapak Bukan Yesus Roh Kudus Bukan Yesus Bapak Bukan Roh Kudus Roh Kudus Bukan Yesus Yesus bukan Bapak Gitu teman-teman Kalau yang Teritunggal Kalau yang Versinya Paul Zhang Lain lagi nih Bapak Di dalam Yesus Ya Artinya Bapak adalah Yesus Yesus adalah Bapak itu sendiri Itu pemahaman Paul Zhang Teman-teman Ya mungkin Video-video Seperti ini Yang membuat Jemaat-jemaat Mereka Itu tambah Bingung Mungkin Dan pada akhirnya Memilih Untuk Masuk Islam Mohon maaf Apabila ada silap Ketau Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh